Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur malam ini adalah malam terakhir kita menuju Prajumat Agung. Kita berdoa malam ini kita sungguh-sungguh mendapat sentuhan Tuhan dan terus boleh belajar akan firman Tuhan dan mempersiapkan hati kita memperingati Jumat Agung. Kita sama-sama akan menaikkan satu pujian untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi Bapak kekal mulia, kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Bapak katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapak kekal mulia, kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Bapak ku kan tenang bersamamu, Bapak ku kan tenang bersamamu, Bapak Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan kami bersyukur seperti lagu yang kami nyanyikan, kami akan tenang bersama Engkau ya Bapak. Tuhan saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami. Sentuhlah hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Dan pakailah hambamu, urapi dia, jadikan dia perkenananmu dan sempurnakan semua kelemahannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Bapak ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan merenungkan perkataan Tuhan Yesus yang terakhir di kayu salib yaitu di Lukas 23 ayat 46 perkataan kelegaan. Kalau kita melihat di Lukas 23 ayat 46, kita akan membacanya secara bersama. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapak ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ia menyerahkan nyawanya. Beberapa fakta tentang kematian Yesus, Bapak ibu, kalau kita lihat yang pertama, bahwa tidak ada yang bisa mengambil nyawa Tuhan Yesus dari dirinya. Yang kedua adalah Yesus yang menyerahkan nyawanya. Yang ketiga, dia menyerahkan ketika pekerjaannya selesai. Yang keempat, Yesus bukan korban yang perlu kita kasihani, tetapi seorang penakluk yang perlu kita kagumi. Karena dia sudah menaklukkan kematian. Dia sudah menang atas kematian. Dan dia yang mengendalikan kehidupan. Nah Bapak ibu, perkataan yang ketujuh ini, yang terakhir, di mana Tuhan Yesus mengatakan, Ya Bapak, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Kita harus merefleksikan ke dalam kehidupan kita. Yesus telah memberikan satu teladan. Bagaimana dia memiliki relasi dengan Bapaknya yang ada di surga. Ketika Kristus selama yang ada di dunia ini sampai dia menyerahkan nyawanya. Yesus itu berjalan, bekerja, dan bertindak menurut kehendak Bapak. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki relasi yang erat dengan Bapak yang ada di surga. Semuanya menurut kehendak Bapak. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memiliki relasi dengan Tuhan? Seperti Tuhan Yesus memiliki relasi dengan Bapaknya. Kita juga berjalan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang menjadi tindakan kita, kita mau menurut kehendak Bapak. Atau kita lebih sering mengikuti kehendak kita sendiri. Nah kedua, Tuhan Yesus memberikan teladan ketika dia mengatakan, Kedalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Ketika dia menyerukan, ya Bapak, ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Situasi itu sama sekali tidak berubah Bapak Ibu. Tetapi Yesus tetap memanggil, ya Bapak. Ya Bapak di atas kayu salib itu. Situasi sama sekali tidak berubah bahwa dia segera dipulihkan atau dia segera diturunkan dari atas kayu salib itu. Tetapi darah tetap mengalir di bagian kepalanya karena makota duri tangan dan kakinya masih mengalirkan darah karena paku yang tertancap di tubuhnya. Nah situasi sama sekali tidak berubah. Tetapi Yesus di atas kayu salib itu tetap berseru. Seruannya dengan suara yang sangat nyaring. Tuhan Yesus berkata, ya Bapak. Sedikit pun tidak mengubah relasi dia dengan Tuhan. Nah yang jadi pemikiran kita adalah apakah kita hanya memanggil Allah sebagai Bapak pada saat semua berkat tersedia di dalam kehidupan kita. Bagaimana jika semua berkat itu sudah tidak ada lagi di dalam kehidupan kita. Segala yang indah sudah hilang dan segala yang tidak menyenangkan yang kita alami. Nah pada saat kondisi seperti itu Bapak Ibu, apakah kita sama seperti Tuhan Yesus memiliki relasi dengan Tuhan yang begitu dekat sehingga kita yakin dan percaya Tuhan itu akan menyediakan yang terbaik meskipun saat ini kelihatan semua yang saya alami tidak menyenangkan di dalam kehidupan saya. Nah Bapak Ibu kalau kita memiliki relasi dengan Tuhan Yesus yang erat, yang intim seperti Tuhan Yesus memiliki relasi dengan Bapaknya. Saya yakin dan percaya situasi boleh tetap sama, situasi boleh tidak berubah. Tetapi relasi kita dengan Bapak kita yang ada di surga tidak akan mengalami perubahan. Kita dalam kondisi apapun pasti kita bisa berseru seperti Tuhan Yesus berseru. Yaitu ya Bapak, ya Bapak ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Hal yang kedua yang perlu kita berpikirkan bersama adalah ke dalam tangan siapa, ke dalam tangan siapa aku menyerahkan hidupku. Ketika Tuhan Yesus berseru, ya Bapak ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kristus memberikan satu jaminan keselamatan yang paling pasti bagi saudara dan saya. Ketika Tuhan Yesus berkata, ya Bapak kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Pada saat itu Yesus memberikan satu jaminan keselamatan yang paling pasti bahwa kita akan bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang luar biasa dalam hal ini. Kita tidak perlu takut lagi pada saat kematian menghampiri kita. Kita sudah memiliki jaminan pasti di dalam Tuhan. Jadi kita tidak perlu mengalami kepanikan, kita tidak perlu mengalami kegalauan, kegelisahan pada saat kita akan menghebuskan nafas kita yang terakhir. Tuhan Yesus memberikan contoh dalam hal ini, bahwa dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Bapak ibu kalau kita berpikir jatuh ke tangan manusia itu lebih baik atau jatuh ke tangan Tuhan. Kadang-kadang kita menyerahkan hidup kita itu kepada dokter. Kita merasa dokter tertentu hebat, kita percayakan dia. Kalau kita punya uang, kita sakit, kita bisa katakan dokter ini berapa uang pun saya akan keluarkan, sembuhkan saya. Tetapi betapa hebatnya seorang dokter, dia tetaplah dokter. Dia bukan Tuhan yang bisa memperpanjang nyawa manusia ataupun menghentikan kematian dari kehidupan manusia. Nah kadang-kadang jatuh ke tangan manusia itu kita melihat hal yang paling real yang terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, ketika dia masuk ke Yerusalem, orang bisa mengatakan berseru-seru bangsa Israel. Hosana, Hosana. Kemudian mereka beberapa waktu kemudian mereka berseru salibkan dia. Nah betapa mengerikannya Bapak Ibu ketika kita jatuh ke dalam tangan manusia. Manusia gampang berubah, manusia tidak bisa 100% dipercaya. Karena mereka manusia termasuk diri saya dan Bapak Ibu semua adalah manusia. Kita ini rentan berubah dan kita gampang berubah. Tetapi Tuhan berbeda dengan kita. Tuhan Yesus sama sekali tidak pernah berubah. Dan Bapak kita yang ada di surga tidak pernah berubah. Lebih baik kalau kita dikasih pilihan lebih baik jatuh ke dalam tangan manusia. Atau jatuh ke tangan Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita yang memiliki relasi dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan kita teladan yang luar biasa. Tuhan menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapak yang ada di surga. Jatuh ke tangan Tuhan pasti adalah hal yang paling aman Bapak Ibu. Tempat yang teraman jatuh ke dalam tangan Tuhan. Tempat yang paling lega ketika kita ada di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melakukan hal yang mencelakai kita. Tuhan tidak pernah melakukan hal-hal yang melukai kita. Tuhan bahkan tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan kita. Yang Tuhan lakukan selama ini. Dan sampai tes darahnya yang terakhir adalah semua. Memikirkan dan melakukan yang terbaik. Buat diri saya dan diri Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari malam ini melalui perkataan Yesus di atas kayu salib. Ya Bapak ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Kita belajar apakah kita sudah memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Yang kedua kita merenungkan dan merefleksikan bersama. Kedalam tangan siapa aku menyerahkan hidupku. Apakah kita lebih percaya kepada manusia atau kita lebih percaya kepada Tuhan kita. Yesus Kristus yang memilih mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Yang memilih untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk rela mengorbankan dan mengalirkan darahnya untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dan mari saat ini kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Pada saat kita menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kita tidak akan takut akan kematian. Kita tidak akan takut kalau masalah hidup datang di dalam kehidupan kita. Atau perjalanan kehidupan kita itu tidak lancar dan mengalami masalah. Karena kita tahu ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ada tangan Tuhan yang menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang ada di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau memberikan satu teladan yang luar biasa. Di tengah situasi yang tidak berubah yang engkau alami. Penderitaan yang engkau harus tanggung. Tangisan kesakitan di atas kayu salib. Dan penderitaan yang terus engkau alami ya Tuhan. Tidak membuat engkau meninggalkan ala Bapak. Tapi engkau menyerahkan hidupmu ke dalam tangan ala Bapak. Tuhan engkau mau mengajarkan kami ketika kami mengalami pergumulan apapun. Kami harus yakin dengan relasi kami dengan engkau ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh pergumulan dan masalah bahkan nyawa kami ke dalam ala Tangan ala Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang rela mati di atas kayu salib buat kami. Tuhan tuntunlah kami ya Tuhan. Sehingga kami terus berjalan seperti engkau. Berjalan dan terus mengikuti gendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat kita bersyukur pada Tuhan kalau kita sampai pada malam terakhir daripada seluruh rangkaian di dalam minggu sengsara ini. Dan biarlah setiap perkataan salib yang sudah kita dengar termasuk malam hari ini boleh kembali meneguhkan kita. Melihat keagungan Kristus. Ketika dia di atas kayu salib dia tidak hanya berhadapan dengan segala penderitaan. Berhadapan dengan segala kesulitan, kepahitan. Tetapi Kristus mengeluarkan kalimat-kalimat yang agung. Dan dia hanya berfokus kepada Allah untuk menggenapi rencana Allah. Dan rencana Allah yang sempurna itu akan kita rayakan, akan kita nikmati bersama di dalam kebaktian Jumat Agung besok. Seluruh jemaat saya juga berharap mari kita menyiapkan hati di dalam kebaktian Jumat Agung yang akan kita lakukan besok. Dan besok kita juga akan menerima perjamuan, kita juga akan melakukan doa penumpangan tangan. Kita sungguh-sungguh berdoa, kemuliaan Allah, hadirat Tuhan boleh dinyatakan, boleh dinyatakan di tengah-tengah kita. Kami sungguh berdoa, kita sungguh berdoa memohon anugerah Tuhan. Setelah mari kita bersama-sama akan berdoa, kita akan mengakhiri malam hari ini. Dan kita akan menyerahkan untuk Jumat Agung besok dan juga Pascah di dalam hari Minggu nanti. Kita berdoa bersama-sama, Jumat saya undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menghadap hadirat Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapak di dalam sorga, kami sungguh bersyukur. Beberapa malam terakhir ini kami terus diingatkan akan keagungan Kristus. Engkau adalah Allah yang ketika datang ke dalam dunia ini, Kristus menunjukkan satu keteladanan dan satu panggilan yang mulia. Bahkan ketika berhadapan dengan penderitaan, dia tetap melihat pada kehendak Allah dan melihat pada rencana Allah. Dan bersyukur Kristus yang boleh mati bagi setiap kami. Kami sehati berdoa menyerahkan untuk Jumat Agung besok, kami berdoa kebaktian Jumat Agung besok sungguh Tuhan memberkati. Tuhan yang akan campur tangan. Dan Tuhan hamba sungguh berdoa biarlah kebaktian Jumat Agung besok baik yang akan dilakukan di Gege Kelapa Gading ataupun di gereja-gereja lain. Menjadi tempat hadirat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berkati perjamuan kudus yang akan kami lakukan. Berkati juga Tuhan di dalam doa tumpang tangan yang akan kami lakukan. Tuhan yang melawat lebih dahulu setiap jemaat-jemaat di dalam pergumulan mereka. Sehingga kebaktian besok kami sadar satu hal. Seluruh penderitaan, seluruh kesulitan hidup, seluruh pergumulan kami sudah ditanggung oleh Kristus. Dan disitulah kami punya satu keyakinan iman akan masa depan. Berkati juga hari minggunya ketika kami akan bersama-sama merayakan pascah kebangkitan Kristus. Kami mengalami kemenangan iman itu. Hamba sungguh berdoa. Tuhan boleh memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri malam hari ini dan kami akan menerima berkat daripada Allah Tritungga. Berkat daripada Allah Bapak, Allah Anak, Allah Rohul Kudus turun atas hidupmu masing-masing menyertai engkau semuanya. Memimpin malam hari ini dan menyiapkan hatimu dan hatiku untuk mengalami kemuliaan Tuhan hari esok. Berkat Allah Tritungga turun atas hidup kita semuanya. Mulai saat ini sampai kita merayakan sukacita bersama dengan Allah di sorga. Bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat malam sekali lagi ke perseluruh Jumat. Tuhan memberkati. Surah di perseluruh kembali dan mari kita siapkan hati, mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan ingat untuk Jumat Agung besok ya di dalam kebaktian yang kita lakukan. Surah boleh datang lebih awal ya dan setelah mari kita bersama menikmati sukacita kemenangan di dalam segala apa yang sudah Yesus alami. Tuhan memberkati. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.